Intro Hasan Sazali Mohdwaras, selaku pelatih Timnas U19 Malaysia, memberikan respon terkait hasil pertandingan antara Vietnam dan Thailand. Berdasarkan pengamatannya, kedua tim sama-sama kuat dan telah berusaha untuk mencari kemenangan. Di kutip dari bolasport.com, Timnas U19 Thailand berhasil membobel gawang Vietnam pada menit ke-72 oleh Krokon Arpram, pemain gelandang kanan Thailand. Sementara dibalas oleh Vietnam melalui tendangan jarak dekat Kuat Van Kang, pemain gelandang nomor punggung 8 pada menit ke-76. Namun setelah sama-sama mencetak satu skor, permainan mulai tampak mencurigakan. Kedua tim seolah tidak memiliki gairah lagi untuk memenangkan pertandingan dengan memperbanyak gol. Mereka serasa puas dengan perolehan skor imbang satu sama. Menurut pelatih Malaysia tersebut, persaingan hanya terlihat pada babak pertama dan awal babak kedua. Menurutnya, pihak Thailand dan Vietnam telah sama-sama berusaha mencari kemenangan, namun juga sempat lihai hingga menjadi kebobolan. Dengan hasil imbang satu sama tersebut, membuat Timnas U19 Indonesia harus tersingkir dan gagal masuk semifinal Piala AFF U19 2022. Timnas U19 Indonesia harus tersingkir karena kalah head-to-head dengan Vietnam dan Thailand. Padahal ketiga tim memiliki poin sama, yaitu 11 poin dari 3 pertandingan. Terkait tentang aturan head-to-head, pelatih Malaysia tersebut mengaku patuh terhadap aturan tersebut. Sementara itu, pada laga semifinal Piala AFF U19 2022, Timnas U19 Malaysia akan bertemu Vietnam, sedangkan Laos akan bertemu dengan Thailand. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi untuk Tribun Newsport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!